selamat menikmati 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 Nah, garis alif yang di bagian nunnya ini dan ujungnya itu, standarnya itu satu, satu titik. Satu titik, kemudian jarak dari alif petikan nun ini tadi, dengan punggung bawahnya itu berjarak ini, dari sini ke sini, berjarak satu. Bisa? Bisa ya. Nah, seperti itu. Mudah ya, akhwat. Baik, lalu seperti apa harful sin yang dia itu tertulis di awal kalimah? Seperti apa? Seperti ini dia ya. Sinnya dulu, kemudian ada harful. Sin di awal seperti ini, kemudian ada huruf lanjutannya, kemudian ada harful sin di tengah. Dia seperti ini, huruf qabalahu wa harfu ba'dahu. Ya'ani, tumma harfu sin fi akhir kalimah, harfu sin di akhir kalimah, seperti ini. Harfu yujat harfu qabalahu wa harfu sin fi akhir kalimah. Enam, naktub. Dia tulis ya, harfu sin di awal kalimah. Gini dulu, kemudian ditarik. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. InsyaAllah. Bisa? Bisa ya. Kemudian, untuk harfu sin yang dia itu di tengah, seperti apa? Gini dulu, kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Jelas? Jelas ya. Baik. Sudah jelas. Nah, kemudian harfu sin di akhir kalimah. Nih, dia seperti ini. Ini andaikan ini yang petikan tadi, kemudian gini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian seperti ini. Bisa? Bisa ya? Nih. Langkah pertama, seperti ini. Garis dulu. Lalu seperti ini. Kesini kan. Lalu dari sini tadi. Dan akhirnya dari sini. Nih, dari sini, dua, tiga, empat tahap. Dari sini, kemudian dia, dari sini, dua, tiga, empat. Kullu haa, arba'an tutariqat. Kualat. Kholas. Nastamir. Izan, harfu sin, yakni, oh, yujad. Yakni, kalimah, bas. Eh, wah. Kalimah, bas. Awil madrasa, awil madrasa, awil madrasa, aw samara, aw nas'al, aw malabis, yujad harfu sin. Fihi. Samam, sana ketuk. Kita akan menulisnya ya. Ini tadi harfu sin, terbagi tiga. Terbagi tiga, ini satu, ini dua, dan yang ini ketiga. Lalu, huruf-hurufnya apa aja, Seza, kalau dimasukin ke dalam kalimat? Nah, maka dia, ada yang ini nih. Kita tulis di atasnya ya. Ya, ini madras. Madras awalen, sana ketuk. Noam. Noam, madras. Ayuwa, hakada. Thumma, harfu r-ra, madras. Ayuwa, madras. Ayuwa, thumma, samara. Samara. Ayuwa. Ayuwa. Ayuwa, samara, hakada, samara. Thumma, nasala, nasala. 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 ayo 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 malah abis malah abis yujud kalimah 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 sana bahas ayo risalah ayo risalah saya nakutup di sofah ukhran naam risalah risalah ayo risalah makin kok bijud dan ya banget mada ayo apalagi ayo darosa 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 dan ada pun huruf lainnya mada yumkiin kalimah mada ya banyak ayo kalimah khamsin khamsin yang artinya lima khamsin khamsin ayo 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 summa kalimah mada ya banat maafin ni misal kalimah ukhra oh oh izan fi al mursalin yumkiin mursalin sanaktub mursalin mursalin ayo mursalin hakada mursalin nami ya banat thum kalimah as-samah as-samah ayo ayo kolos laysa as-samah mada oh simah ayo ayo simah tun saya nakutub kalimah simah tun simah ayo hakada ya banat sama ta'aw simah takutub yujud takmar butuh akhir kalimah ayo samah simah hal singah adun yujud ya banat izan meroja harfu sin keifat antaktub seperti ini setahap antunnya menulisnya dengan kaidah ya jangan salah-salan scene di awal scene di awal scene di awal scene di tengah scene di tengah scene di akhir scene di akhir scene di akhir mudah ya banat jangan dipersulit dan untuk hari ini tugas untuk antunnya hanya menuliskan harfus scene dengan kaidah dengan kaidah harus diikutin tata caranya seperti ini seperti ini seperti ini harus diikutin bisa bisa ya nah tugasnya itu menuliskan harfus scene sebanyak tiga kali kesamping tiga kali maksudnya scene 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 tiga kali kemudian kemudian contohnya itu membuat kalimah sama roh aja sama roh sama mudaris nah ewa mudaris scene sebanyak dua kali satu halaman dan kemudian untuk baik, saya lihat contohan saja ini gini ya seperti ini ya tugasnya antunnya tulis harfus scene seperti ini ini harfus scene sebanyak sebanyak dua kali kemudian ini ditulis satu halaman satu halaman nah kemudian kalimah madorosa 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 dan kalimah samara kalas ini aja ya banet ini satu halaman dan ini satu halaman kalas ini tugasnya dan dikumpul kepada ustazah paling lama itu jam 11 malam tetapi harus semuanya kumpul ya karena ini masuk ke dalam nilai baik saya rasa cukup untuk huruf scene di hari ini semoga antunnya selalu bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan selalu tumbuhkan rasa semangat di dalam diri antunnya apapun itu kondisinya dan tidak memendang apapun itu pelajarannya saya harap antunnya semua menyukai pelajarannya dan tidak memilih-milih pelajaran untuk antunnya pelajari dengan maksud baik itu pelajaran khot atau pelajaran matematika atau pelajaran apapun itu saya harap antunnya mengikutinya dengan baik mempelajarinya dengan maksimal dengan sebaik mungkin agar agar apa yang antunnya cita-citakan bisa tercapai baik sekian dari ustazah untuk hari ini selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati